Musisi Robi Geisha kini mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur setelah kembali berurusan dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Robi Geisha menjadi penghuni Lapas Cipinang setelah difonis bersalah menyalahgunakan narkoba jenis ganja. Ia difonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang putusan yang dikelar pada Senin 5 September 2022. Sejak beberapa bulan lalu, Robi Geisha sudah mendekam di Lapas Cipinang atas kasus yang menjeratnya itu. Selama menjadi penghuni Lapas, Robi Geisha diketahui tidak pernah dijenguk oleh teman-teman satu band-nya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukumnya yakni Rustan Di Senjaya saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski begitu, para personel Geisha dan pihak manajemennya sesekali menanyakan kabar Robi Geisha pada sang kuasa hukum. Sebagai informasi, Robi Geisha menjalani hukuman badan setelah upaya untuk mengajukan proses asesmen rehabilitasi ditolak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Rustan Di, fonis tersebut cukup berat untuk Robi Geisha yang diketahui hanya menjadi pecandu narkotika. Gitaris band Geisha itu lantas menerima fonis Hakim dan tidak mengajukan banding. Seperti diketahui, ini bukanlah kali pertama Robi Geisha tercerat kasus narkotika. Robi Geisha diketahui tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya dan ditangkap bersama AJR asistennya. Robi diamankan saat berada di musika studio Jalan Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan pada 19 Maret 2022 lalu. Saat penangkapan, polisi mendapati narkotika jenis ganja seberat 8 gram dan 1 linting ganja sisa pakai. Sebelumnya, Robi Geisha pernah ditangkap terkait kasus serupa pada tahun 2013 dan 2015 hingga difonis 6 bulan penjara.